Kita awali informasi ini sore dengan aksi tawuran kelompok remaja di Jalan Igusti, Ngurah Rai, Jakarta Timur pada minggu pagi yang meresahkan warga hingga memplokade jalan. Sementara itu seorang peserta tawuran bahkan tewas usai tetap berkereta api yang melintas. Dua kelompok warga yang didominasi remaja melakukan aksi tawuran. Di Jalan Igusti, Ngurah Rai, Jakarta Timur minggu pagi. Mereka saling serang dengan menggunakan batu dan tongkat bambu. Tak hanya di ruas jalan, dua kelompok remaja ini bakar melakukan aksi tawuran di area perlintasan kereta api. Selain memplokade jalan dan mengganggu arus lalu lintas, aksi tawuran juga mengganggu aktivitas warga sekitar. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi tawuran yang meresahkan ini. Nahasnya, seorang warga yang terlibat dalam aksi tawuran tewas. Usai tertabrak kereta api yang tengah melintas dari jati negara menuju buaran. Polisi pun melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi terkait insiden ini. Nah, jadi dari pihak seberang sini itu melemparkan batu ke arah sana, ke arah lawan. Nah, sedangkan sudah diperingati nama warga, sekolah teman-temannya itu dia masih tidak menggubli. Akhirnya ketabrak kepentang sekitar 12 meter-20 meteran lah. Belum diketahui identitas korban tewas, sementara jenazah korban tertabrak kereta telah dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk diidentifikasi. Warga berharap polisi lebih aktif melakukan patroli di wilayah ini untuk mencegah terjadinya tawuran. Dari Jakarta, Ryo Manik dan Rizky Falufi, Ainews melaporkan.